Hai Sob, selamat datang di Bangbil TV. Pada Quick Tips Photoshop kali ini, gue akan membahas cara cropping. Baik, kita buka Photoshop. Kita buka filenya. Klik drag. Oke, misalnya saya menggunakan objek ini. Kita akan menggunakan beberapa teknik, yaitu salah satunya menggunakan laso tool. Klik ikon ini, atau tekan L, laso tool. Pilih yang ini. Ya. Sudah terseleksi, tinggal kita potong saja. Gambar yang tidak diinginkan. Misalnya background. Kita tinggal select. Inverse. Kita delete backgroundnya. Akan delete. Oke. Maka akan ter-delete di belakangnya. Cara kedua, yaitu menggunakan pen tool. Bagaimana kah caranya? Kita klik tombol ini. Klik pen tool atau B. Itu tinggal mainkan saja di node-nya. Ini adalah tool favorit saya. By the way. Akan sangat mudah untuk dapat menggunakannya menjadi path tertentu. Ya, setelah ini kita tekan V. Kita masuk ke path. Tepet. Terus, kita klik ctrl. Kita klik. Maka dia akan terseleksi. Kita klik select. Inverse. Ya. Kita sudah bisa memotong Object-nya atau background-nya. Cara ketiga. Yaitu menggunakan magic wand tool. Bagi pemula, Biasanya mereka menggunakan magic wand tool. Untuk dapat menseleksi. Atau istilahnya cropping. Cuma kalau untuk menggunakan Magic wand tool. Kita akan menyeleksi dengan banyak. Di sini akan sangat membuang waktu. Apabila kita hanya ingin. Di sini hanya Magic wand tool. Sangat berguna apabila Dia hanya mempunyai satu warna. Oke. Apabila hasilnya Tidak bagus, kita bisa menggunakan magic wand tool. Kita klik min. Atau klik. Kita klik alternatif. Di keyboard. Kita seleksi. Kita drag. Maka dia akan berkurang. Ya. Apabila kita ingin. Inverse-nya. Select. Inverse. Delete. Maka hasilnya pun Tidak maksimal. Baik. Cara keempat. Yaitu menggunakan Brush tool. Kita klik di sini. Atau klik Aka. Kita klik Kurup B Di keyboard. Kita tidak klik saja. Di object. Di edge-nya terlebih dahulu. Kita klik. Kita klik. Right. Terima kasih. Terima kasih. Seleksi bagian-bagian sini terlebih dahulu. Ya, apabila sudah selesai. Kita delete di background-nya. Kita unseleksi. Maka tinggal objek saja. Ya, selesai. Oke, begitulah cara cropping atau memotong objek pada Photoshop. Jangan lupa, klik like, comment, khususnya subscribe ya. Have a nice weekend. See ya. Bye. 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 Bye.